ini kulup apa ini Bu bumbu pecel ya khas Madiun ada jeruhannya ya Masya Allah rame sekali ya padahal ini baru saja buka ya Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam ya bagaimana kabar kalian semua pasti dalam badan baik-baik saja jadi malam-malam begini tuh saya lagi berburu kuliner di kota Madiun nah ini saya ketemu dengan warung nasi pecel yang sangat luar biasa dan tentunya sudah sangat leh jendaris di kota Madiun sini teman-teman untuk lokasinya sendiri ini berada di jalan kompol sunaryo ancor-ancornya berada di depan stasiun kereta api Madiun ini kulup apa ini Bu pepaya sama apa singkong uh mantep pernah ini bayamnya juga ada nggak aku paling suka kalau nasi pecel ini kulupannya lengkap seperti ini teman-temannya rebung ini Bu ya mantap tuh masih ada lagi kecambah oh anaknya cambah ya cambah kecil-kecil selonteng Bu ya bumbu pecel ya khas Madiun produksi sendiri Bu ini nanti pedes nggak Bu setengahnya setengahnya uh ada jeruannya ya paru ini Bu ya paru ya paru limpa babat paru limpa babat lengkap ya bu 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 Sebelumnya siapa? Oh generasi ketiga berarti zaman Baik, generasi keempat Berarti tahun berapa itu? Tahun lama ya Ini warung ini ternyata sudah sangat legendaris ya Ibunya saja ini sudah generasi keempat ini Lamtoro Ibunya namanya siapa bu? Ibu Nurul Ibu Lulul Jadi warung nasi pecol ini bukanya setiap jam 6 ya Habis maghrib Sampai habis jam berapa bu? Ini sih kata jam 9, jam 10 Paling malam jam 11 Paling malam jam 11 ya Ini dari Ngawi pak? Masih pecolnya belum buka Tapi ada yang ngantri Langganan atau baru pertama kali pak? Ya baru Oh baru ya Suasananya lagi hujan ini teman-teman ya Dan untuk lokasinya ini berada di jalan Jalan apa ini bu? Jalan kompol sunario Jalan kompol sunario ya Depan stasiun kereta api Madiun Untuk minumnya Ada di sebelah sini ya Di tempat mbak ini ya Di sini juga menyediakan Jadah bakar Mantap Ini ada liburnya bu? Liburnya setiap Senin Oh setiap hari Senin ya Jadi teman-teman kalau mau makan nasi pecol di sini Hari Senin libur Bumbu kasangnya sudah ngawing-ngawing Kenapa pak? Kenapa pak ngawi? Ngawi pak Dan bungkusnya pun masih menggunakan Pincuk daun pisang ini ya Jadi kita makan itu Rasanya Lebih tambah nikmat ini teman-teman Berapa bu harganya bu? Pakai daging 21 Pakai daging 21 ya Kalau biasa? Kalau biasa 8 ribu Pakai telur 13 Pakai telur 13 Oh sambalnya Berapa bu? 16 ribu 16 ribu ya Pakai telur 13 Bapaknya telur 13 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 Ibu, aku makan sini ibu ya Oke ya, waktunya kita makan nasi pecel ibu lulu Ya, sampur, kulupnya sampur semua Bu, lauknya telur ceplok ya Tambah tempe ibu Ini jadinya berapa ibu? 15 ribu ya Sudah dapat nasi pecel kasmaryun ini ya Oke, waktunya kita makan malam Masya Allah, rame sekali ya Padahal ini baru saja buka ya Alhamdulillah akhirnya pesena saya datang juga ya Nasi pecel ibu lulu Seperti ini Ada payeknya ya Payeknya ini ada dua macam Payek kedelih hitam dan payek teri Kemudian lauknya aku tadi minta lauk tempe Dan telur ceplok harganya 13 ribu rupiah Wah, mantep banget ini Oke, nggak pakai lama ya Langsung aja kita nikmati nasi pecelnya Tapi tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Okay, let's go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati apalagi dipadu dengan kulupan yang sangat enak gotong telo, papaya dan untuk kulupannya ini masih seger-seger ya dan rasanya tidak pahit jadi selain lauk telur disini juga menyediakan lauk jeruan sapi diantaranya ada babat terus apa tuh? limpa sama paru-paru ternyata ada kerainya juga ya atau penduyu hmmm hmmm masya Allah alhamdulillahirrahmanirrahim akhirnya saya bisa merasakan nasi pecel kas madiun yang lokasinya ada di jalan kompol semenario depan rasanya mantep ini saya rekomendasikan buat kalian apabila ada di madiun pengen makan malam nasi pecel monggol nasi disini oke ya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh